Hai hai semua balik lagi kali ini biasa ya nggak jauh-jauh sama fast food kebetulan ada mereka keluarin produk baru nggak disponsorin sama si ini ya BTS kemarin ya nggak kayak MACD atau apa yang sponsornya tidak sama-sama BTS tapi mereka tetap bikin sesuatu yang unik Burger King kali ini Burgernya warna ungu jadi namanya pun Seoul Korean Korean Seoul ya Korea eh Purple Seoul sorry jadi purple Seoul jadi warnanya tuh ungu ini bener-bener rekor sih jadi tinggal warna apa sih yang mereka belum bikin Burger King kayaknya tinggal beberapa warna lagi deh warna-warna dasar yang mereka belum bikin jadi bergerak dulu pernah merah hitam kuning hijau udah sekarang ungu warna apalagi mereka belum buat ya biru belum biru ini dia ada dua macam ya yang ini ada yang beef ada yang yang chicken dan mereka tuh harusnya ini ya Biasanya lebih tebel yang si ayam sih ini yang beef nih yang warna ini chicken deh balik yang beef kita cobain di si beefnya dulu deh nasar-sikat kan kalau nggak salah sih dia pakai sausnya khas juga ya tapi dia ukurannya cuma ukuran nggak ada yang woper-woper gedenya ya ini yang Junior semua dan dua paketnya ini kalau di aplikasi sih bisa jadi lebih murah tapi karena ini nggak di aplikasi bukan di ojol beli langsung jadi harganya tuh 80ribuan jadi kalau misalnya lebih takeaway ya 90ribuan mirip-mirip sama kayak si kurong ninja kemarin ya dia pakai kayak si beef raiser ya ini kayak hamnya gitu lah ya sejenis gitu tapi ini sedikit lebih tebal dibanding yang kemarin tuh keliatan kalau yang kemarin tuh kayaknya gimana gitu ya ini kan tuh dari samping lumayan tebal kalau kemarin lebih tipis tapi ini lumayan dibanding kalau Maggi kemarin kayaknya tipis banget tapi belum sempet coba juga ya agak-agak dingin sih soalnya tadi belinya udah lumayan lama dan dia waitingnya lumayan lama karena ini memang lagi hype juga padahal beli drive-thru pun hantri karena ketunda sama ojol juga yang banyak tadi belinya pada masih pagi tadi jam 10 kurang mungkin semua orang karena warna ungunya ini loh warna ungunya tuh cakep banget sebenarnya kalau dilihat dari langsung tuh warna ungunya lucu kayak bener-bener patty-nya kayak di spawnbob ya color apa patty-patty episode-nya gitu ya jadi ini tuh ini tuh ungu ada saus koreanya gitu yang khas tuh ini double itunya ya beef itu juga itu slice-nya ada dua gitu dua lapis pakai lettuce yang ungu terus ada cheese-nya udah melted ya dengan sausnya tuh katanya saus korea khusus gitu ya ini sausnya di dalam sih nggak gitu kelepannya ini udah agak enggak dingin soalnya nih kalau masih anget enak sih mantep hmm 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 pas digigit sausnya keluar kok terakhir sebelum yang ini pink ya misalnya yang sakura ya yang pink nggak gitu berasa kan sausnya nggak ada rasa eh yang kuro-kuro kan pink pink juga biasa aja kalau ini sih kalau rotinya sih nggak ada bau apa-apa ya cuma plain gitu aja tapi ini sausnya enak hampir kayak mirip saus barbecue hampir ke black pepper tapi pedas manis gitu bener-bener khas korea gitu memangnya enak hampir kayak gini nggak pakai pickle nggak ada acaranya cuma langsung si lettuce ungu ini tuh tapi lumayan kasi teksturnya enak hampir kayaknya sih Gak cuma pikirnya ya, mereka tuh gila Minuman sampai es krimnya pun juga di setia mereka bikin yang ungus juga sih Mereka bikin yang black-carn gitu, ini juga udah beli, tadi udah gamet semua sih Ini sih Blueberry Super Float, jadi dia cuma Sprite biasa sih, pakein Blueberry, sama ini Float tuh udah meleleh ya, udah melt it turun dia udah kecampur di Spritenya sih Rasa Spritenya ga gitu, rendang banget sih udah, karena udah kecampur es krimnya gitu kan Ini kok keaduk rata, Blueberry beras lagi, wanginya sih lumayan esensnya, wangi banget Udah kecium dari pas baru dulu dateng juga Nah ini yang si chicken, hamburger kita skip dulu, karena chicken biasa lebih gel lagi, lebih mantep Wah, ini bingung lagi, ini berantakan, makannya lebih susah lagi Ini sausnya pasti lebih beleber lagi kalo chicken Tuh, ini ayamnya, ini lebih kede lagi kayak sayunya lebih banyak Hmm, cheese-nya, beleber-beleber Kalo lebih nampol sih yang chicken sih memang, cuma kalo yang gak suka ayam, mau gak mau sapi sih Jadi lebih suka sapi, burger-nya kan Ini makan panisusan Hmm 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 Wah Gila Tepul banget Sausnya lebih Lebih meresap di burger yang sapi sih, di patty-nya ya Di daging sapi, karena Sapi kan teksturnya ga ada kulit, crispy-nya kayak ayam ini Tapi, tetep overall, dia sausnya ga pelit sih Hmm 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 Sayurnya Nah ini lebih banyak sayurnya nih, apa beleber isinya mungkin Hmm, kalo enggak Ini dikegeserkan oleh potongan ayamnya Tepul banget gila Ini mantep sih kalo di ayaman double sih Begah kan sih Overall, kalo rasa Si rotinya sih hambar Biasanya ga ada buah khusus gitu ya Ga ada, cuma warna aja sih, warna makan biasa Cuma saus-sausnya yang bikin unik sih Hmm 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 Ini sih tebel banget Sausnya nih Hmm 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 Gila ini Hmm 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 Buat harga 80-an, dua Overall oke sih Hmm Hmm Kalo ini sabitnya lebih agamanya kayaknya enak Pas kemarin dia ada tekstur kanjikan sih Tambahan lagi, ga cuma di ayamnya Maksudnya dia yang sabi lebih banyak lagi seharusnya Jadi, lebih dapet teksturnya Kalo ini, malah bayaran di ayam Mungkin mereka bulu-bulu juga buatnya terli Hmm 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 Ini Ya Mengenang Hmm Mirip kayak apa ya, kayak kalian tuh makan es permen yang melutup-lutup itu di mulut gitu loh, rasanya mirip-mirip gitu Cuma gak ada sensasi sodanya gitu yang tajam, karena ini black arnya gitu Hmm, hampir kayak biskuit tapi bukan Seperti sih kayak permen yang jaman dulu yang masuk mulut melutup-lutup rasa wangi-wangi itu, mirip Cuma bedanya dia lebih ke black arnya, nendang banget Tapi yang sprite-nya gak nyangka sih, ini bagus juga Ini masuk banget rasanya, sprite dipakaian kayak campuran black arnya esensinya tapi Oke, lumayan worth it Overall ini unik sih, ayam sama beef Wow, udah sampe gak berbentuk ini, tinggal dikit lagi semua Mungkin kita lihat vlog kali ini, ini worth it lah Inovasinya unik-unik sih ya, biar pun cuma ganti-ganti warna tapi Perpaduan di sausnya itu yang unik, bikin sausnya beda-beda terus Dan rasanya tuh gak yang bosenin Lumayan Buat sekedar kalian yang bingung mau cari cemilan apa gitu kan, cari makan apa Ya lumayan lah, maksibun fast food begini kan sesekali Oke, mungkin itu aja vlog kali ini Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe ya guys Sampai ketemu di vlog selanjutnya sih ya Kepapa